Patrol, Indramayu, anggota Komisi 7 DPR RI, Haji Bambang Hermanto atau Biasa Disapa, Baher tinjau acara Sedekah Laut Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Minggu, 31 Juli 2022. Acara adat yang biasa disebut nadran, merupakan perwujudan rasa syukur nelayan Desa Sukahaji tersebut, baru dapat diselenggarakan kembali setelah terjeda masa pandemi COVID-19, di mana sebelumnya biasa dilakukan rutin setiap tahun. Untuk mengetahui detail acara termasuk melihat langsung suasana warga atau nelayan di muara sungai Sukahaji, Baher menaiki perahu nelayan setempat menuju muara hingga lepas pantai. Sedang masa reses, dan secara kebetulan di daerah kami, ini daerah Bugel, yang menjadi tetangga desa saya, ada pesta nadran. Jadi secara kebetulan semua, saya ada di Dapil, waktunya lagi reses, saya berkunjung ke pesta nadran ini. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada para nelayan yang saat ini sedang melaksanakan pesta nadran, di mana pesta nadran ini menjadi suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat nelayan dalam kerangka ini ngalap berkah. Nah, ngalap berkah yaitu dengan caranya tersendiri, nelayan ini kemudian melakukan pesta dengan cara merias perahu-perahunya, memajang dengan berbagai macam atribut, dan dihiasi dengan buah-buahan dan membuang kepala kerbo ke laut. Ini menjadi salah satu tradisi nelayan dalam kerangka bersyukur kepada alam semesta dengan harapan bahwa usahanya nanti akan melimpah. Baher mengatakan, posisinya saat ini di Komisi 7 yang salah satunya membidangi adalah sumber daya alam atau SDA akan mencoba mendorong konversi mesin perahu nelayan dari penggunaan bahan bakar minyak bumi beralih ke bahan bakar gas. Kebetulan saya sekarang ada di Komisi 7, salah satu mitra kerja saya adalah di bidang SDM, energi, sumber daya mineral, dan saat ini pemerintah telah melakukan, sedang melakukan perpindahan, perubahan daripada energi BBM ke gas. Dan kebetulan ini menjadi salah satu program di Kementerian SDM, yaitu perpindahan mesin nelayan dari BBM ke gas. Insya Allah ini saya akan berikan bantuan ini kepada nelayan Google dan sekitarnya sebanyak 20 unit. Ini kan kita perlu juga usulan dari bawah. Insya Allah ini nanti akan saya kawal dan saya akan mudah-mudahan ini tidak dalam waktu lama akan direalisasikan. Selanjutnya politisi Partai Golkar asal kota Mangga tersebut bersilaturahmi dengan para pengunjung nadran desa Sukahaji sebelum melanjutkan perjalanan guna meninjau beberapa tempat lainnya. Saya kira kalau yang itu terkait dengan perdagangan ya. Jadi mungkin saja, mungkin saja itu bisa menjadi suatu wacana, karena itu menjadi, kalau kita lihat kan TPI di sini tempat kelelangan ikan itu kan masih belum enggak jelas kayaknya ya. Jadi seharusnya ini menjadi perhatian daripada para stakeholder untuk bagaimana bisa memberikan perhatian yang lebih kepada para nelayan yang dengan perahu-perahu yang kecil ini kan gitu. Ya agar supaya hasil tangkapannya paling tidak bisa dijual dengan harga yang bagus. Saya kira demikian ya. Terima kasih telah menonton!